Kita jumpa kembali di dalam sesi video di Simple Channel Sekarang kita masih akan melanjutkan pelajaran tentang cara penggunaan Photoshop Touch Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara penggunaan Scramble Selection Tool Materi dibagi menjadi dua bagian Yang pertama adalah menghilangkan background atau cara penggunaan Cara melakukan crop dengan Scramble Selection Tool Dimana Anda bisa melakukan cropping dengan menggunakan Tolino Untuk menghilangkan suatu objek dari dalam foto Anda Misalkan menggunakan background atau lain sebagainya Kemudian bagian kedua adalah cara mengganti background dan menggunakan filter warna Setelah Anda hasil melakukan cropping Langkah selanjutnya adalah Anda bisa menambahkan background yang berbeda dari background foto sebelumnya Dan kemudian memberikan sentuhan-sentuhan tertentu dengan efek warna Melalui filter yang sudah disediakan oleh Photoshop Touch Langsung saja kita simak paduannya Masuk ke dalam Photoshop Touch Kemudian kita buat project baru Kemudian pilih kanvas ya ukuran kanvas Saya menggunakan ukuran standar 1280 x 800 Kemudian klik OK Dan ini adalah kanvasnya Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam layer Dan kita akan ambil layer baru Kemudian foto layer Kemudian ambil gambar yang ingin dibuang backgroundnya atau ingin di crop Kemudian di centang gambar yang ingin diambil itu dan klik add Oke kemudian kita besarkan atau kita paskan dengan kanvas Ya seperti itu dan klik centang OK nya Hasilnya seperti ini Sekarang kita masuk ke dalam tool Kita akan menggunakan tool untuk melakukan pembuangan background Kita akan masuk ke dalam magic wand tool Kita akan gunakan yang ini Scribe Scribble selection tool Scribble selection tool Dan kemudian di dalam scribble selection tool itu Ada dua fitur yaitu keep dan remove Oke kita akan gunakan keduanya Ini keep dan remove Oke untuk keep adalah untuk bagian yang ingin disimpan atau yang tidak ingin dibuang Sementara untuk remove adalah untuk membuang bagian dari foto yang ingin dihapus ya Kita gunakan keep dulu Oke kita zoom Anda harus banyak pelatihan disini ya Karena ini sangat berpengaruh dengan kelenturan jari ya Ketika melakukan proses editing dan manipulasi di dalam photoshop touch Oke kita gunakan yang keep dulu Kemudian kita masukkan ke dalam area yang ingin disimpan Contohnya seperti ini ya Kita pelan-pelan kita lingkari Atau kita masukkan ke dalam area Kita gambar ya Mengikuti lekukan dari fotonya ya Kita akan simpan Atau area yang ingin disimpan Kemudian seperti ini Dibutuhkan kesabaran ya Dalam melakukan crop ini Dan ketelitian juga Seperti ini Oke kira-kira kurang lebih seperti ini ya Nanti kita akan lanjutkan Ini adalah bagian area yang ingin dipertahankan Atau ingin disimpan Sekarang kita gunakan bagian remove Oke bagian remove adalah bagian-bagian yang ingin dibuang Maka kita gambar atau gerakan jari Di area yang gambarnya ingin dibuang Nah anda bisa lihat Disitu ada gambar garis putus-putus Artinya itu sudah menunjukkan Kalau itu adalah area yang akan dibuang Dan selection toolnya Selectionnya sudah mulai masuk ke dalam area gambar Kita hanya ikut terus Merapikannya agar selection toolnya rapi Dan pas kepada gambar yang ingin dibuang Ya seperti ini ya Kalau anda lihat garis putus-putusnya sudah mulai mengikuti Lekupkan dari gambar yang ingin disimpan Ataupun Nanti bagian dalamnya adalah bagian yang ingin disimpan Dan bagian luarnya adalah bagian yang ingin dibuang Oke sekarang kita tinggal rapihkan Dan mencari area-area yang selection toolnya kurang rapi Silahkan diperbaiki Untuk kebutuhan ini saya akan mempercepat ke video ya Karena prosesnya cukup lama Jadi agar videonya tidak terlalu panjang Proses untuk melakukan seleksi dengan Keep them the move ini akan saya cepatkan dalam proses tutorialnya ya Oke kira-kira akan kurang lebih hasilnya seperti ini ya Memang dibutuhkan untuk latihan terus-menerus ya Untuk melancarkan jari Tapi pada prinsipnya sangat mudah untuk melakukan ini ya Kalau asal sudah terbiasa Maka anda akan bisa meng-cropping Atau menghilangkan background dari sebuah foto Dengan sangat cepat dan sangat mudah Dengan menggunakan photoshop touch ini Oke selanjutnya setelah di-cropping Setelah melakukan selection tool Melakukan seleksi seperti ini ya Dengan menggunakan keep dan remove Sekarang kita akan masuk ke dalam tahap berikutnya Kita masuk ke dalam icon yang ini ya Penyetingan yang ini Yang ada gambar gearnya Kemudian disitu akan keluar menu-menu baru Kemudian klik saja refine edge Refine edge di klik Nah disini anda bisa melihat Gambar terseleksi dalam warna merah Dan di pinggir-pinggir itu kalau anda lihat Ada masih ada warna putih Hasilnya kurang oke ya Kalau yang itu nanti kita akan aktifkan Di dalam tool ini ada dua fitur ya Fitur yang ini adalah Ini yang ini Ini untuk menghapus Dan ini untuk memperbaiki ya Nanti silakan anda utak-atik saja Untuk kebutuhan itu Nah saya akan perbaiki yang putih ini nih Agar dia jadi merah Ya seperti itu Jadi dia agak hasilnya akan bagus Kemudian kita zoom-zoom dulu Untuk melihat permainannya Oke sejauh ini sih sudah oke Jadi kalau masih ada yang kurang oke Anda bisa diseleksi lagi dengan menggunakan refine tool ini ya Agar dia menjadi merah Oke intinya kalau anda bingung Anda harus utak-atik ya Anda harus sering lagi utak-atik dan mencoba dan mencoba Pasti anda akan mengerti sendiri Dan kemudian jika sudah Klik saja tanda centang birunya yang ini Kemudian selanjutnya akan masuk lagi Kedalam lembaran kerja photoshop touch Oke terakhir kita akan klik tanda pensil ini Kemudian kita cut Yes dia hilang seperti ini Gambar yang ingin disimpan hilang Dan menyisakan gambar yang ingin dibuang Sekarang kita akan menampilkan bagian yang ingin disimpan itu Klik tanda pensil lagi Kemudian klik paste saja disitu Nah dia sudah keluar ya Bagian yang ingin dibuang itu sudah Apa istilahnya sudah masuk ke situ Kemudian anda tinggal klik saja tanda centangnya Dan kemudian kita akan buang Bagian yang tidak ingin kita simpan tersebut Kita masuk ke layer yang di bawah sini Ya layer yang bawah sini adalah layer bagian yang tidak ingin di Bagian layer yang backgroundnya ingin dibuang ya Kemudian klik layer yang ini ya Layer yang bertumpuk ini di klik Kemudian tinggal di klik saja tanda tong sampah itu di klik Dan dia akan terbuang seperti itu ya Sangat mudah dan kemudian kita akan masuk ke dalam layer secara otomatis Layer gambar yang ingin disimpan atau ingin dipergunakan Nah kita klik icon yang atas ini Kita akan atur sedemikian rupa Etaknya ya Kira-kira seperti itu ya Kemudian klik saja oke Jadi kalau anda mau mengatur posisi Anda gunakan selalu dengan ini Dan tidak bisa dibesarkan atau dikecilkan ya Atau digerak-gerakan ke posisi yang ingin dipergunakan Oke Dan demikian cara untuk mengcropping gambar Atau membuang background dari sebuah foto dengan sangat mudah dan cepat Selanjutnya kita akan memasang background untuk gambar ini Sekarang kita akan memasang background ya Untuk kebutuhan gambar ini Dimana background aslinya sudah kita buang Dan kita akan ganti background dengan background yang lain Sesuai dengan kebutuhan project gambar yang ingin dilakukan Oke kita tambah layer baru Klik plusnya Kemudian foto layer Kemudian tinggal ambil saja background yang ingin dipakai Saya gunakan yang ini Kemudian klik add Tunggu proses Kemudian ini kita langsung centang oke saja Tanda centang yang biru itu langsung Nah kalau kita lihat disini kan foto backgroundnya di atas ya Menutupi gambar objeknya Maka kita turunkan dia ke bawah layernya Kita turunkan ke bawah Dan berhasil Anda bisa melihat objeknya keluar ya Jadi objeknya ada di atas background Jadi kemudian selanjutnya kita akan atur objeknya Agar tampilannya pas Kita klik icon yang move disini Untuk melakukan pemindahan Kalau kita seleksi dulu layernya nih Kita seleksi layer dulu nih Untuk memenuhi backgroundnya nih Kalau dilihat ini backgroundnya dia belum penuh nih Oke kita penuhi dulu backgroundnya Kita klik ke dalam layer background Kemudian kita klik masuk ke tool move Kita untuk kesini ya Kita besarkan Oke kita atur Kemudian klik ok Jadi dia memenuhi layar atau lembar kerja Kemudian kita masuk ke dalam objek Layer objek ya Kemudian objeknya kita akan move juga Kita akan pindah-pindahkan Anda bisa pindahkan ini seperti ini Oke sangat mudah bukan Kita klik tanda centang Kemudian kita balik ke background Kita akan melakukan sedikit Per apa istilahnya Penambahan efek ya Nanti anda silahkan otak-atik saja Efeknya yang ingin digunakan Oke saya akan gunakan Gaseous Blur Saya akan blur backgroundnya Ya seperti ini Backgroundnya jadi agak ngeblur Dimana saya ingin menonjolkan objeknya Lebih Lebih jelas Jadi agak bokeh gitu Kemudian kita klik saja Tanda centangnya Nah nanti anda silahkan Anda sesuaikan dengan kebutuhan Oke demikian cara Untuk melakukan Penggantian background Untuk layernya ini anda bisa gabungkan Disini Klik tanda layer disini Kemudian disini Ada yang kedua ini anda bisa klik Nah disitu ada Merge visible dan merge down Arti digabungkan Namun kalau sudah digabungkan Nanti anda tidak bisa edit Satu persatu lagi Jadi dia menjadi satu ya Oke kemudian tinggal simpan saja Kemudian selanjutnya untuk export tinggal di klik icon ini Kemudian save to gallery Kasih simpan ke gallery anda Pilih format JPEG atau PNXG Kemudian selanjutnya tinggal dipilih Gambar yang ingin disimpan Kemudian pilih ok Demikian tadi cara penggunaan Scramble selection tool Untuk melakukan crop Atau menghilangkan background dari sebuah foto Tool ini sangat bermanfaat Dan saya pribadi suka menggunakan tool ini Karena mudah digunakan Dan memiliki kemampuan yang tinggi Dalam melakukan croping Silahkan anda gunakan Untuk kebutuhan anda Dan kita masih akan berjumpa kembali Dengan video-video panduan lainnya Karenanya bagi anda yang belum subscribe Silahkan anda subscribe sekarang Tekan tombol merah yang ada di bawah video ini Dan kemudian setelah subscribe Tekan juga tanda loncengnya Agar anda bisa mendapatkan notifikasi Ketika ada video baru Yang di upload oleh Simple Channel Bagi yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Dan kita akan jumpa kembali Peace